Lekan setim Mark Marquez, Johan Mir mengusung misi yakni mengincar podium saat balapan di MotoGP Italia 2023 akhir pekan ini tanggal 9 sampai 11 Juni tahun 2023. Johan Mir terakhir kali merasakan naik podium pada tahun 2021 lalu saat balapan di Algarve, Portugal, dengan motor Suzuki. Sejak saat itu, Johan Mir belum pernah naik ke podium lagi hingga menuju MotoGP Italia 2023 akhir pekan ini. Untuk raihan podium di sirkuit Mugello, Italia sendiri, Johan Mir terakhir kali bisa eksis di podium pada tahun 2021 lalu. Dimana itu merupakan waktu yang cukup lama bagi juara dunia MotoGP 2020. Oleh karena itu, Mir dengan tunggangan barunya yakni motor Honda RC213V ini bertekad untuk naik podium lagi. Alasan Johan Mir ingin naik podium lagi guna meningkatkan kepercayaan dirinya kalau menunggangi motor Honda. Sebab seperti diketahui, progres Johan Mir bersama Honda sejak bergabung di awal musim ini belum terlihat. Sehingga, bagi Johan Mir naik podium adalah langkah untuk meningkatkan motivasinya dalam menarungi MotoGP 2023. Dengan misi itu, Mir akan menatap agenda balapan yang cukup padat bulan Juni tahun 2023 ini. Karena mulai dari balapan di sirkuit Mugello, selanjutkan akan diikuti dua seri lagi yang dihelat di Belanda dan Jerman. Perlu diketahui bahwa Johan Mir saat ini menduduki peringkat ke-21 di papan klasemen MotoGP 2023. Dengan koleksi 5 poin dan baru menyelesaikan satu balapan dan sisanya gagal finish. Melihat catatan itu, sudah saatnya Johan Mir segera bangkit demi bertarung untuk kejuaraan dunia MotoGP 2023. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe dan klik lonceng ya. Terima kasih telah menonton.